Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Eh udah dimana kalian weh, kok gak sampai-sampai dari tadi? Ini kami udah di jalan mabot, iya udah mau dikekehnya, udah dulu ya jangan nelfon, nanti berserak. Hah? Bera? Disini aja lah kalau mau bera, ngapain lagi singgah-singgah, ah pauk kali lah kalian. Oh alah kok bera pula, kami ini udah di jalan, jangan dikeh, tuh jalan mabot ah, kami takut jatuh, udah dulu ya udah-udah. Hah? Apa? Halo? Halo? Ih pelan-pelan lah Riz, ah bahaya kali konyak kereta Jan, aku belum mau mati. Alah selana apa wandai, goyang kali pun kau ah. Semenjak bapak kawin sama si janda miskin itu, entah siapa-siapa aja yang dibawa kesini. Orang-orang primitif. Kok dikasih buah? Pret! Dikai telek aja pun kurasa doyan ini. Eh, eh, tanganmu kok kurang ajar kali selamitan? Apa? Sepeda? Iya, sepeda. Hah? Apa? Nggak denger, nggak denger aku. Oh, memang anak kurang ajar ini ya? Betet! Pegal kali kakiku, mau patah rasanya. Aduh, nggak sanggup aku jalan. Jo, apa? Antara aku baliklah Jo, pegal kali kakiku, nggak sanggup jalan. Ah, malas sekali kau jalan ya. Udahlah, jalan aja Lin, sehat itu loh. Eh, sok kali kau ah. Nggak mau kau antara aku balik ya. Eh, aku mau cepat. Kau pikir aku nggak ada kerjaan? Oh, gitu kok ya. Kapok kau, aku ada ini. Ih, susu wate cimori bah. Susu favorit aku itu, Lin. Itu rasa terbaru ya? Iya, rasa salted caramel. Bintalah aku, Lin. Tapi kau antar nanti aku ya. Iya, aman itu, Lin. Nya. Ah, pecah kali ah. Rasanya kayak minuman yang ada di kapi kekinian, Lin. Suka kali aku ini. Makanya aku borong. Ini kau tengok, Jo. Banyak kali kan, udah aku beli lu semalam. Enak kali. Ada rasa asin gurinya. Terus, rasa karamelnya itu mantap kali. Susunya creamy. Dan coklatnya premium kali, Jo. Aku suka, lho. Ih, udah abis punya kulin. Minta satu lagi kenapa? Nggak cukup memang kalau minum cuma satu. Sana-kosana. Piggy kok ke minimarket atau supermarket terdekat. Banyak lho yang jual. Kau borong semua. Kan banyak duitmu. Pelit kali kau. Asik minta aja. Ah, nggak kuantarlah kau. Pelit kalipun. Oh, kupijak batang leher kau ya. Mana ada cerita. Iya, iya. Aku antar kau. Ah, ayo jalan. Jalan, ku bilang. Eh, kok dimatikan. Ah, udah dimana orang itu, dek? Eh, nggak tahu adik, bang. Tadi ditelepon nggak jelas. Kurasa rusak sinyalnya ini. Dari tadi lho nggak sampai-sampai. Kemana orang ini ya? Wih, udah sampai juga kita, Ris. Tapi panas sekali pantatku ini lho. Sampai mau kebakar. Jauh sekali rumah Mak Betty ya. Iya kan, Sri. Pinggangku aja sampai. Oh, alah, Wak Andai, Wak Andai. Kok bisalah kau muntah? Tak pernah aku jalan jauh, Ris. Mual aku langsung naik kereta. Alam abayoh. Semana lagi kalau naik mobil, Wak Andai. Naik kereta aja muntah. Oh, alah. Tak bisa aku naik mobil, Sri. Baru duduk aja, belum pergi. Udah oyong kurasa. Oyong, oyong aku, oyong. Oyong dia, oyong. Ah, tak bisa, tak bisa. Kalau gitu nggak bisa lah kau jadi orang kaya, Wak Andai. Makanya miskin terus. Hei, Nantua. Kenapa kau muntahkan di sini? Sibuk kali kau, Jang. Orang muntah pun kau lakang-lakang. Ih, nggak ada otak kau ya. Ah, kau lempar pula muntahmu ke muka aku. Oh, mangkanya. Sopan kau ngomong sama orang tua, Pak Yau. Kau pun nggak sopan. Ih, siapa yang berantem itu, Bang? Ayo, tengok deh, yuk. Ayo, ayo. Kenapa kau lempar muntahmu? Kenapa? Nggak sona. Ayo, main kita. Ayo. Loh, 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 loh. Hei, kenapa kalian? Ini, Mak Beth. Nggak ada sopannya anak ini. Masa aku muntah di makainya? Padahal aku kan tamu. Nggak boleh orang masuk angin, Jang. Gila kau, ya. Oh, alah. Mos, mos. Yang sopan kau sama tamu. Siap, bos. Awu. Udah, yuk, we, yuk. Masuk, yuk. Ayo, Riz. Masuk, masuk, Sri. Masuk, Riz. Hati-hati kau anak muda. Aku saudara yang punya rumah ini. Eh, apa pula saudara. Tetangga kita yang andai. Udah kayak saudaranya kita, Mak Beth. Ayo, yuk. Masuk, yuk. Udah, kau bersihkan muntahnya ini, ya. Siap, bos. Awu. Mak, paten kali barang kau itu, Mak Beth. Bisa dapet rumah sebesar ini. Ada-ada aja lah, kau, Riz. Mak Beth, dimana kamar mandi? Kebiasaan kali ini. Kalau pergi jauh, sebelah berat aku rasu. Sekarang mau bersih-bersih, Jang. Itu lho, Andai. Lurus, belok kiri. Nanti lurus lagi, di sebelah kanan, dia. Alamak, Bayok. Yang bosa kan rumah ini, Jang. Takut nyasa, Kak, Wak. Eh, duduklah, weh, duduk. Wih. Berapa harga krosimu ini, Mak Beth? Pasti seharga rumah subsidi, kan? Cantik kali, ah. Enak kali, loh. Didudukin. Ih, gak tahu aku, Sri. Sebelum aku nikah sama dia, udah ada, loh, kursi ini. Mana tahu tahu aku harganya. Maklumlah, namanya istri pendatang baru. Lasmi, antarkanlah buah itu. Eh, Sri, siapa Lasmi? Alah, paling adik tirinya Betty. Kalau menurutku, pembantu itu Sri, yakin kali aku? Kalau aku, yakinnya adik tirinya. Taruhan kita yuk. Ayo. Betul kan, Sri, pembantu. Sudah laris, gak jadi taruhan. Hehehe. Bu, apa ruangan ini tadi gak disemprot, ya? Kayak kok aneh kali, loh, buk-baunya. Kayak buk-buk matahari, gitu. Apa karena orang ini datang? Ih, lantam kali mulutnya, ya. Eh, makanin lah, weh. Makan lah. Iya, Mak Bet. Untuk Yono, Mak Bet. Yono suka kali, loh, buah. Ih, gak apa-apa, loh, Sri. Ambil, lah. Ambil aja. Aku lagi, Mak Bet. Kami jarang kali makan buah. Tunggu sakit, baru makan buah. Itu pun pisang. Iya, lari. Sama lah. Aku pun dulu kayak gitunya. Oh, gug-guih. Yuk, geragasnya. Uh, macem wanyet. Dapet buah. Raku sekali. Gragas. Ih, pengen kali ku tanam, loh, Riz. Aku pun. Kok gak kau campakkan aja pembantu kayak gitu, Mak Bet? Gak ada sopan-sopannya sama tuan rumah di sini. Iya, Mak Bet. Udahlah. Gantiin kami aja. Lagian dia pun udah tua, loh. Is, gak enak lah aku, Sri. Kalo mecat dia gitu aja. Lagian si Laksmi itu udah lama ikut sama suamiku. Aku datang ke sini pun udah ada dia. Jadi aku di sini tuh terima bersih, loh, Sri. Nanti-nanti lah, kalian. Kalo mau kerja di sini, ya. Eh. Maaf, Mak Bet. Dingin kali rumahmu, loh. Sri, bagilah. Bisa enak kali, kawan. Alamak bayoh. WC-nya pun WC duduk pula, Jang. Tak pandai aku berak duduk. Gak bisa keluar ee-ek, ko. Sakit kali perutku. Dimana aku berak, loh. Ah. Udah lah. Berak di plastik aja, wakku. Pakai WC terbang. Nah. Berak di sini lebih enak kuras, loh. Mos, karena kau salah, kau mesti dihukum. Supaya kau gak mau ngulangi lagi ini ke depannya. Dengar kau. Ambil sikap. Lagi. Jangan males kau. Iya, lagi. Mos, lagi. Tahan. Jadi gini, Mak Bet. Aku pun lagi sedih. Anakku sakit, Mak Bet. Ya Allah, sakit apa, Riz? Ah, dia gak ada semangatnya, loh, Mak Bet. Makan gak mau. Tiap malam nangis aja. Badannya panas, kakinya dingin. Oh, keteguran itu, Riz. Cobalah kau bawa ke tempat Nek Nur. Dikusukkan. Simpang keramat belok kiri itu, loh. Udah, loh, Mak Bet. Udah aku bawa ke situ. Tapi gak mempan juga. Kalo gak pigi, lah kau bawa berobat ke rumah sakit, Riz. Kasian anakmu, loh. Kalo kayak gitu gak tau kita sakitnya apa, kan? Ya, gimana? Duitku pun gak ada, Mak Bet. Aku kesini pun mau minta tolong juga lah, Mak Bet. Bapak Yono di Kalimantan itu minta kirimin duit untuk makan. Katanya kerjaannya mandek. Wah, lah, Sri, Sri. Kayak manalah ceritanya itu. Dia yang merantau, dia pula minta kirimin duit. Lucu kadang, lah. Yaudah lah, ini aku bantu kalian. Ada ini sikit. Tapi jangan berharap banyak, ya. Cuman kita-kita aja ini, ya. Jangan sampe pula denger ke lakiku. Sebetulnya pun lakiku gak apa-apanya kalo aku ngasih duit ke kalian. Cuman gak enak aja aku. Minta kau, Riz. Minta kau, Sri. Makasih banyak lah, ya, Mak Bet. Baik kali lah, Mak Bet ini. Murahlah rezekimu, Mak Bet. Hop, cair. Gak enak kali lah kami, Mak Bet. Sering kali loh kau bantu kami. Makasih ya, Mak Bet. Iya, Sri. Sama-sama. Wih, bagi-bagi duit nih, Jang. Untukku gak ada, Mak Bet. Rumahku bocok. Kalo hujan, udah ke-ek terjun si pisau-pisau. Bagilah, Mak Bet. Ini untuk Wak Day. Rumah, cair. Eh, Wak Day. Apa itu yang kau bawa di plastik hitam? Lapet ini, nyoh. Eh, bukan lapet, Mak Bet. Tai itu. Eh, anjay ini lah, jorok kali. Eh, bau kali wadah ini lah, jorok kali. Eh, bau pula, Is. Tapi, seaku BH di WC duduk, Jang. Di plastik lah. Aduh, jorok semua yang diwadahin. Kok blok memang wadah ini lah. Is, duit kok pun kenarin. Halo, Naku. Apa cerita? Sehat? Udah dengerin dan nonton video podcast Mak Beti di Spotify belum? Udah lah pasti ya kan. Kalau udah, pantengin terus ya cerita Mak Beti. Tayang setiap Senin dan juga Kamis seminggu dua kali. Kalau tiap hari, mandi namanya. Nonton dan dengerin cerita Mak Beti. Eksklusif di Spotify. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!